Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang dengan izinnya Kita masih diteguhkan Iman kita Dan dengan izinnya pula Kita masih diberikan Peluang waktu Peluang waktu untuk hidup Di dunia ini Dan peluang waktu untuk menikmati Nikmat-nikmat Allah Yang telah Allah Limpahkan kepada kita Oleh karena itu Kita harus bersyukur kepada Allah Dengan cara terus meningkatkan keimanan dan taqwa Dengan menjalankan segala perintah Dan menjauhi segala larangan Tidak lupa pula Salawat dan salam Kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Keluarga beserta para sahabat Sebab Atas perjuangan beliau lah Kita dapat merasakan manisnya Islam Tidak seperti Islam di awal-awal permulaan Yang begitu pahit Dan penuh dengan perjuangan Maka dari itu Kita perlu Bersyukur Dan terus Meningkatkan Keimanan kita Serta ketakuan kita Sebab Kita telah diberikan Akhli Allah Kemudahan Untuk Melaksanakan Perintah-perintahnya Allah Alhamdulillah Di pertemuan kita kali ini Kita sudah memasuki Bab yang kedua Sempat Untuk pembelajaran bahasa Indonesia Tertunda disebabkan Pada minggu lalu Bertepatan Dengan Libur nasional Yaitu Satu Muharam Sehingga Pembelajaran kita Yang seharusnya Sudah berlanjut Tetapi Baru Dimulai pada minggu ini Di bab sebelumnya Kita telah Membahas Pembelajaran Berita Anda berharap Kepada ananda sekalian Agar Pembelajaran Pembelajaran yang Kita lakukan ini Diikuti dengan baik Sehingga Mudah Untuk Memahami Pembelajaran-pelajaran tersebut Nah Di bab ini Kita akan belajar Teks iklan Sebelum Lebih dalam Mempelajari Teks iklan Maka Alangkah baiknya Kita mengenal Seperti apa Teks iklan Secara pengertian Teks iklan itu adalah Teks yang mendorong Atau membujuk Halayak Agar tertarik Pada barang dan jasa Yang ditawarkan Nah Secara pengertian Jelas Bahwasannya Teks ini Berusaha Membujuk Kita Untuk Tertarik Khususnya Membeli Kemudian Melaksanakan Atau Ikut serta Dalam Iklan yang Ditawarkan oleh Perusahaan Instansi Atau Yang lainnya Nah Disini ada Contoh Contoh Gambar Iklannya Yang pertama itu Ada iklan Burger Yang disebelahnya Ada Iklan Makanan Makanan Di rumah Makan Rumah Makan Selera Rasa Nah Ketika Membaca Iklan Ini Disini ada BB Big Burger Makanan Siap Saji Kapanpun Dan dimanapun Selalu Big Burger Pilihannya Anda Pesan Kami Antar Pemesanan Di nomor Ini Nikmati Paket Burger Super Hanya Rp30.000 Rp30.000 Di dalam Teks iklan Ini Yang diharapkan Oleh Penjual Penjual Burger Itu Adalah Kita Agar Membeli Burger Membeli Barang Yang ditawarkan Jadi ada Proses Membujuk Membujuknya Melalui apa Mungkin Yang salah satunya Disini Digambarkan Adalah Kita Bisa Melakukan Pesanan Delivery Order Pengiriman Makanan Kita Bisa Melakukan Pemesanan Dari rumah Mereka Yang Antar Kemudian Kita Bisa Menikmati Paket Burger Super Hanya Dengan Rp30.000 Jadi Mungkin Burger Super Itu Harganya Rp50.000 Apalagi Burger Kelas Mahal Ini Hanya Rp30.000 Kita Sudah Dapat Paket Kalau Paket Kita Tahu Sendiri Paket Berarti Ada Burgernya Ada Minumnya Mungkin Ada Juga Kentang Di Dalamnya Nah Dengan Harga Rp30.000 Cukup Murah Dia Melakukan Penawaran Yang Kira-kira Membujuk Kita Agar Kita Beli Beli Ini Atau Memang Burger Ini Sangat Enak Sekali Sebelumnya Dan Harga Pasarannya Di Awal Rp50.000 Kemudian Dengan Iklan Ini Kita Jadi Tertarik Yang Awal Rp50.000 Rp30.000 Lagi Diskon Jadi Kita Tertarik Untuk Membeli Nah Itu Iklannya Nah Kemudian Selera Rasa Seperti Itu Selera Rasa Praktis Dan Sehat Ada Ada Bujukan Bahwasannya Di Selera Rasa Ini Praktis Kemudian Sehat Kalau Sudah Sehat Berarti Apa Makanannya Dijaga Dan Lain Sebagainya Tiga Alasan Pesan Makanan Di Selera Rasa Ini 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 Salah Bujukan Ada Tiga Bujukan Disini Kecil Sekali Menyediakan Makanan Siap Menyediakan Makan Siap Saji Tidak Membutuhkan Waktu Lama Makan Higienis Bergiji Jadi Tentang Iklan Untuk Lebih Jelasnya Berkenaan Dengan Iklan Kita Masuk Ke Tahapan Berikutnya Nah Di Kompetensi Dasar Kita Yang Harus Dipelajari Itu Adalah Iklan Akan Tetapi Kita Juga Harus Mengenal Poster Dan Slogan Sebab Antara Poster Slogan Dan Iklan Itu Hampir Sama Tapi Berbeda Ya Disini Iklan Itu Diartikan Pemberitahuan Yang Ditujukan Kepada Halayak Mengenai Suatu Barang Dan Jasa Untuk Membujuk Mendorong Halayak Agar Tertarik Pada Barang Atau Jasa Yang Ditawarkan Jadi Iklan Itu Untuk Membujuk Seseorang Banyak Orang Halayak Umum Agar Tertarik Terhadap Barang Dan Jasa Kalau Jasa Itu Apa Misalnya Jasa Jahit Jasa Putu Kopi Jadi Dengan Iklan Kita Tertarik Kesana Kalau Misalnya Iklan Barang Barang Berarti Produk Barang Bisa Jadi Menjual Komputer Menjual Handphone Smartphone Kemudian Menjual Jam Tangan Tas Dan lain Sebagainya Kalau Jasa Berarti Yang Berkaitan Dengan Kerja Seseorang Misalnya Jahit Potokopi Menjahit Menjahit Baju Menjahit Sepatu Kemudian Sablon Membuat Plat Plat Sepeda Motor Itu Jasa Itu Jasa Nah Bagaimana Proses Iklannya Iklannya Ya Harus Berusaha Mendorong Atau Menarik Halaya Umum Agar Mau Membeli Atau Memakai Jasa Kita Kita Lihat Disini Ada Contoh Iklan Dari Sirup Sirup Marjan Marjan Baudoin Baudoin Atau Anda Tidak Tahu Membaca Yang Sejelasnya Bagaimana Intinya Sirup Marjan Meriakan Harimu Dengan Segarnya Marjan Up to 30% Off Berarti 30% Lebih Banyak Dibanding Yang Sebelumnya Jadi Kita Diberi Bujukan Ayo Beli Marjan Marjan Lagi Di Kemasan Marjan Sudah Lebih Besar Yang Dulunya Hanya 100 Mill Sekarang 150 Mill Jadi Lebih Banyak Dia Beri Lebih Banyak 30% Off Ini Inilah Yang Dia Menjadi Daya Tarik Yang Berusaha Membujuk Kita Agar Kita Mau Membelinya Meskipun 30% Ini Belum Tentu Bisa Jadi Daya Tarik Bisa Jadi Daya Tarik Ada Di Gambar Jadi Daya Tarik Itu Tidak Hanya Letaknya Ada Di Tulisan Bisa Jadi Ada Di Gambar Oh Ini Marjan Warna Merah Ini Ada Buah Buahnya Ada Jeruk Itu Bisa Jadi Gambar Itulah Yang Membuat Kita Tertarik Membeli Suatu Produk Bisa Jadi Juga Gambar Tidak Membuat Kita Tertarik Malah Membuat Kita Seperti Tidak Ingin Membelinya Karena Kita Tau Gambarannya Seperti Itu Tidak Menarik Kita Untuk Membeli Jadi Dalam Iklan Yang Membuat Menarik Itu Bisa Bentuknya Tulisan Bisa Suara Bisa Juga Gambar Kemudian Selanjutnya Ada Poster Yang Kedua Poster Adalah Kata-kata Bergambar Yang Dipajang Di Tempat Tempat Umum Bentuknya Itu Perbaruan Gambar Dan Slogan Contoh Nih Goes 10 Kilometer Kuat Tapi Jalan Kaki Ke Masjid 10 Kilometer Enggak Kuat Situ Sehat Nah Disini Ada Gambar Orang Goes Lagi Naik Sepeda Begitu Nah Ini Dia Jadi Poster Perpaduan Antara Slogan Dan Gambar Jadilah Poster Slogannya Apa Goes 10 Kilometer Kuat Tapi Jalan Kaki Kemasi 10 Meter Enggak Kuat Itu Sehat Nah Kalau Tulisan Ini Saja Seperti Yang Ada Di Gambar Ini Itu Namanya Slogan Tapi Kalau Slogan Ini Dipadukan Dengan Gambar Maka Jadinya Poster Kalau Dia Iklan Ada Gambar Ada Bisa Jadi Ada Suara Ada Tulisan Dan Tulisannya Itu Niatnya Membujuk Agar Kita Beli Barang Atau Memakai Jasa Sudah Tahu Bedanya Jadi Tidak Boleh Sampai Salah Tapsir Terhadap Iklan Poster Ataupun Slogan Nah Kalau Slogan Itu Apa Yang Ketiga Ini Slogan Slogan Itu Kalau Diartikan Itu Perkatan Atau Kalimat Singkat Dan Menarik Yang Digunakan Sebagai Dasar Atau Prinsip Suatu Organisasi Atau Perusahaan Yang Membuat Slogan Tersebut Slogan Itu Bisa Jadi Misalnya Di Instansi Kesehatan Buanglah Sampah Pada Tempatnya Pakailah Masker Itu Bisa Slogan Pakailah Ketika Pakailah Masker Dan Cuci Tangan Sehabis Berpergian Dari Jauh Misalnya Berpergian Dari Luar Pakailah Masker Dan Cucilah Tangan Sehabis Berpergian Itu Slogan Tapi Ketika Diberi Gambar Gambar Orang Misalnya Gambar Orang Pakai Masker Kemudian Cuci Tangan Maka Itu Menjadi Poster Jadi Poster Jadi Slogan Itu Bisa Upgrade Bisa Bisa Naik Levelnya Jadi Poster Ketika Dia Diberi Gambar Jadi Perpaduan Slogan Dengan Gambar Menjadi Poster Kalau Dia Tulisan Saja Maka Itu Slogan Kalau Iklan Tadi Sesuatu Yang Menarik Kita Agar Kita Mau Membeli Barang Atau Memakai Jasa Yang Ditawarkan Nah Itu Tentang Iklan Berkenaan Dengan Iklan Kemudian Yang Selanjutnya Antara Iklan Poster Dan Slogan Ada Juga Perbedaan Yang Umum Kita Lihat Sesuai Dengan Tabel Ini Bentuk Teksnya Iklan Iklan Itu Unsur Unsurnya Ada Gambar Ada Kata Ada Gerak Ada Suara Ini Checklist Semua Gambar Kata Gerak Suara Kita Mulai Dari Gambar Iklan Gambarnya Gambar Marjan Yang ada Disini Tadi Kemudian Iklan Terdapat Kata Katanya Tadi Disini Marjan Meriahkan Harimu Dengan Segarnya Marjan Up to Up to 30% Off Ada Kemudian Ada Gerak Nah Kalau Gerak Itu Yang Mana Gerak Itu Biasanya Iklan Di Televisi Atau Mungkin Iklan Yang Muncul Ketika Antum Nonton Video Youtube Itu Dia Disertai Dengan Suara Gerak Gambar Bahkan Kata Kalau Suara Itu Tadi Suara Bisa Jadi Hanya Di radio Di radio Saja Biasanya Yang Menggunakan Suara Atau Kalau Dia Gabungan Antara Suara Gerak Kata Dan Gambar Biasanya Iklan Iklan Di Televisi Berani Kotor Itu Baik Itu Biasanya Diucapkan Melalui Suara Juga Dituliskan Lewat Kata Nanti Disertai Gambar Produknya Dan Gerakan Dari Orang Yang Mengilustrasikan Si Produk Tersebut Jadi Iklan Itu Meliputi Empat Unsur Nah Kalau Poster Maka Dia Hanya Ada Pada Gambar Dan Kata Dia Tidak Ada Gerak Dan Tidak Ada Suara Karena Apa Poster Itu Paduan Slogan Dengan Gambar Jadi Hanya Gambar Dan Kata Saja Kalau Slogan Itu Hanya Kata Dan Suara Kata Yang Tertulis Seperti Yang Ini Tadi Atau Melalui Ucapan Melalui Ucapan Seseorang Nah Itu Slogan Nah Ana Harap Disini Mudah Dipahami Antara Iklan Poster Dan Slogan Sehingga Tidaklah Terjadi Tumpang Tindih Antara Iklan Poster Dan Slogan Slogan Dianggap Iklan Iklan Dianggap Poster Poster Dianggap Slogan Karena Ada Sebagian Dari Kita Yang Kurang Memahami Ini Jadi Ana Harap Setelah Melihat Contoh Yang Ada Disini Serta Pengertiannya Dan Juga Perbedaan Yang Ana Buat Dalam Bentuk Tabel Ini Ana Anda Sekalian Dapat Membedakan Dengan Baik Iklan Poster Maupun Slogan Baik Selanjutnya Fungsi Iklan Iklan Berpunya Dua Fungsi Ya Karena Kita Lanjut Ke Iklan Kembali Fungsi Iklan Sebagai Informasional Dan Juga Sebagai Transformasional Fungsi Informasional Memberitahukan Kepada Konsumen Atau Calon Konsumen Yang Akan Membeli Atau Memakai Jasa Mengenai Karakteristik Dan Manfaat Produk Yang Ditawarkan Jadi Dia Hanya Memberikan Informasi Dia Hanya Memberikan Informasi Terhadap Produk Ini Produk Kami Kami Punya Produk Ini Kami Punya Produk Rinso Serta Manfaat Rinso Itu Untuk Apa Karakteristik Bagaimana Nah Itu Hanya Sekedar Informasi Kalau Fungsi Transformasional Berarti Mengubah Sikap-sikap Yang Dimiliki Oleh Konsumen Terhadap Merek Atau Pola Belanja Dan Juga Gaya Hidup Misalnya Dia Memiliki Di dalam Iklannya Tadi Terkadang Juga Membuat Sesuatu Yang Lebih Dalam Iklan Tidak Berniat Untuk Membandingkan Dengan Produk Yang Lainnya Tapi Dari Kata-katanya Seolah-olah Kita Terpikat Ter Terbius Begitu Ya Oleh Produk Tersebut Sehingga Kita Akan Pakai Produk Itu Tidak Menggunakan Produk Yang Lainnya Itu Di dalam Iklan Jadi Kita Diubah Ini Loh Misalnya Ini Loh Realme Realme Harga Murah Tapi Speknya Tinggi Kemudian Prosesornya Setara Dengan Handphone Handphone Mahal Jadi Kita Mengubah Pandangan Atau Sikap Terhadap Merek Handphone Realme Salah satu Contoh Lainnya Iklan Iklan Yang Ada Pada Produk Produk Cina Smartphone Orang Itu Malah Mengubah Sikap Yang Dulu Sikap Bahwasannya Produk Cina Itu Cepat Rusak Dan Seharusnya Ditinggalkan Tapi Sekarang Orang Sudah Diubah Sikap Malah Banyak Membeli Produk Produk Cina Nah Itulah Dia Fungsi Transformasional Kalau Fungsi Informasional Berarti Berfungsi Hanya Memberikan Informasi Perkara Perkara efek Ataupun Sikap-sikap Yang kita Terima Menolak Atau Menyetujui Itu Tidak Terlalu Dipertimbangkan Nah Itulah Dia Fungsi Iklan Secara Garis Besar Berdasarkan Fungsi Informasional Dan Fungsi Transformasional Selanjutnya Ada Unsur Iklan Nah Iklan Itu Punya Enam Unsur Punya Enam Unsur Yang Pertama Itu Sumber Ya Sumbernya Siapa Sumber Iklannya Ya Misalnya Perusahaan Perusahaan Mana Misalnya Perusahaan Menjual Produk Minuman Aqua Misalnya Sumbernya Kemudian Setelah Sumber Itu Ada Pesan Apa Pesannya Pesannya Seperti Yang ini Tadi Digambarkan Disini Meriahkan Harimu Dengan Segarnya Marjan Sampai Dengan 30% Gratis Jadi Pesannya Seperti Itu Bisa Jadi Seperti Itu Atau Yang Lainnya Yang Menarik Kemudian Ada Yang Namanya Media Medianya Apa Bisa Medianya Suara Itu Di radio Disampaikan Di radio Biasanya Yang jual-jual Obat Itu di radio Obat-obat Herbal Itu di radio Biasanya Muncul Sering Orang Mengiklankan Yang seperti Itu di radio Kemudian Gerak Gerakan Biasanya Biasanya Muncul Di televisi Media Berarti Media Televisi Jadi Media Elektronik Dan Media Masa Media Masa Itu Biasanya Berupa Gambar Dan Kata Kalau Media Elektronik Berupa Gerak Dan Suara Audio Visual Kalau Di media Masa Ada Gambar Ada Kata Ditaruh Di Koran Misalnya Majalah Maka Itu Medianya Media Masa Kalau Dia Di Televisi Di radio Atau Mungkin Di Smartphone Kita Ketika Nonton Youtube Atau Ketika Kita Membuka Aplikasi Tertentu Saat Ini Ada Iklan Iklannya Begitu Maka Itu Medianya Media Elektronik Dia Bisa Meliputi Gerak Suara Bisa Juga Bahkan Gambar Maupun Kata Nah Kemudian Setelah Media Ada Penerima Kepada Siapa Konsumen Yang Diharapkan Jadi Harus Ada Penerimanya Harus Menyesuaikan Dengan Pasarnya Penerimanya Kita Sebagai Konsumen Kemudian Efeknya Bagaimana Harapan Efek Yang Diberikan Kepada Pembeli Agar Tertarik Untuk Membeli Produk Dan Jasa Kita Bagaimana Atau Tidak Sehingga Nanti Muncullah Yang Namanya Umpan Balik Apabila Ada Umpan Balik Berarti Si Penerima Atau Konsumen Ini Akan Membeli Produk Kita Atau Memakai Jasa Yang Kita Tawarkan Baik Selanjutnya Di Dalam Iklan Ada Jenis-jenisnya Jenis-jenis Iklan Itu Dibagi Menjadi Tiga Yang Pertama Berdasarkan Tujuan Yang Kedua Berdasarkan Media Penyampaian Dan Ketiga Berdasarkan Isinya Kalau Berdasarkan Tujuan Itu Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Iklan Strategis Dan Iklan Taktis Iklan Strategis Bertujuan Membangun Merek Dan Citra Positif Barang Atau Jasa Jadi Biasanya Iklan Strategis Ini Masih Produk-produk Baru Yang Baru Muncul Kalau Produk-produk Lama Dia Tidak Lagi Menggunakan Iklan Strategis Jadi Produk-produk Yang Masih Baru Yang Berusaha Mengenalkan Produk Sehingga Mereknya Tadi Bisa Jadi Terkenal Nah Ini Biasanya Digunakan Berdasarkan Tujuannya Yaitu Iklan Strategis Kemudian Ada Iklan Taktis Bertujuan Mendorong Konsumen Agar Segera Melakukan Respon Dengan Barang Atau Jasa Jadi Iklan Taktis Ini Adalah Iklan Yang Tujuannya Itu Mendorong Konsumen Agar Segera Beli Gak Usah Menunda Lagi Karena Ini Sangat Kita Butuhkan Jadi Itu Iklan Taktis Nah Yang Kedua Berdasarkan Media Penyampaian Yang Pertama Ada Media Cetak Media Cetak Itu Iklan Baris Dan Kolom Iklan Baris Yang Ada Di Media Cetak Yang Tertulis Nanti Kalau Antum Beli Koran Misalnya Koran Analisa Nanti Di Koran Itu Ada Iklan 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 Obat Herbal Iklan Iklan Pengobatan Kemudian Ada Iklan Yang Berupa Lawangan Kerja Lawangan Kerja Itu Yang Dimunculkan Di Media Masa Atau Koran Itu Juga Iklan Jadi Ada Iklan Iklan Baris Dan Iklan Kolom Itu Letaknya Di Media Cetak Bisa Bentuknya Kata Maupun Gambar Kemudian Berdasarkan Media Penyampaian Ada Media Elektronik Yang Sudah Sampaikan Tadi Biasanya Itu Di radio Televisi Film Bisa Juga Di Youtube Youtube Atau Mungkin Ketika Buka Buka Aplikasi Tertentu Bahkan Katanya Ada Ada Rencana Aplikasi Whatsapp Yang Kita Gunakan Saat Ini Untuk Melakukan Diskusi Kemudian Mengumpulkan Tugas Tugas Pembelajaran Nantinya Akan Ada Iklan Nantinya Akan Ada Iklan Katanya Masih Dalam Rencana Meskipun Banyak Kontroversi Yang Menolak Itu Nah Itu Yang Namanya Media Elektronik Kemudian Berdasarkan Istrinya Dibagi Menjadi Tiga Ada Iklan Penawaran Berarti Di dalamnya Berisi Tawaran Dari Pihak Pengiklan Yang Ditawarkan Beragam Ada Barang Jasa Bahkan Lowongan Kerja Ini Iklan Penawaran Nah Kalau Iklan Pemberitahuan Berisi Pemberitahuan Dari Pihak Pengiklan Diberitahukan Misalnya Pemberitahuan Bahwa Harga Produk Sekarang Naik Harga Produk Sudah Saat ini Produknya Lebih Besar Jadi Iklan Misalnya Iklan Biskuat Biskuat Sebelumnya Kecil Kemudian Diiklankan Kembali Iklan Yang Baru Hanya Bentuk Pemberitahuan Kan Sebelumnya Iklannya Sudah Ada Kemudian Diberitahukan Bahwasanya Sekarang Biskuat 50% Lebih Besar Jadi Ini Namanya Bentuk Iklan Pemberitahuan Kemudian Ada Iklan Layanan Masyarakat Bertujuan Memberikan Penerangan Atau Penjelasan Kepada Masyarakat Misalnya Iklan Masyarakat Itu Berupa Agar Kita Mau Menjaga Diri Menjaga Diri Dari Demam Berdarah Dengan Menggunakan Apa Begitu Jadi Ada Jasa Yang Ditawarkan Ada Juga Barang Yang Dibeli Misalnya Gunakan Masker Untuk Menghindari Virus Corona Jadi Ada Iklan Masyarakat Misalnya Iklannya Di Apotek Bentuknya Iklan Yang Iklan Bentuknya Agar Kita Menjaga Diri Tapi Disuruh Sebenarnya Kita Disuruh Untuk Beli Masker Di Apotek Tersebut Baik Ini adalah Jenis-jenis Iklan Nah Kemudian Lanjut Di Struktur Iklan Struktur Iklan Itu Dibagi Menjadi Dua Struktur Iklan Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Itu Pengenalan Produk Pengenalan Produk Pengenalan Produk Berisi Produk Yang Hendak Dikenalkan Apa Produknya Yang Mau Dikenalkan Gitu Kemudian Setelah Produknya Dikenalkan Maka Ada Yang Namanya Pernyataan Persuasib Pernyataan Persuasib Ini adalah Pernyataan Yang Sifatnya Membujuk Membujuk Dalam Artian Agar Kita Mau Membeli Produk Tersebut Jadi Strukturnya Itu Hanya Dua Saja Yang Pertama Kenalkan Produknya Produknya Apa Bisa Jadi Bentuknya Gambar Atau Mungkin Kata-kata Kemudian Pernyataan Persuasib Pernyataan Atau Jasa Tersebut Ini Pengenalan Produk Atau Jasa Seharusnya Baik Ini adalah Struktur Dari Iklan Ana Harapkan Di Pengenalan Kali Ini Ananda Sekalian Dapat Memahaminya Dengan Baik Jika Ananda Ada Yang Hendak Ditanyakan Nanti Bisa Ditanya Langsung Melalui Ana Di Nomor Ini Kemudian Ada Tugas Tugasnya Yaitu Satu Satu Saja Tentukanlah Gambar Yang Ada Disini Termasuk Iklan Poster Dan Slogan Kemudian Berikan Penjelasan Yang Mana Jadi Gambar Mana Yang Termasuk Slogan Iklan Ataupun Poster Kemudian Antum Jelaskan Kenapa Itu Slogan Kenapa Itu Poster Kenapa Itu Iklan Ini Gambar Satu Ini Gambar Yang Kedua Dan Ini Yang Ketiga Yang Mana Yang Iklan Mana Yang Slogan Yang Mana Yang Poster Jadi Antum Tentukan Kemudian Antum Jelaskan Mengapa Antum Pilih Itu Sebagai Iklan Mengapa Antum Pilih Sebagai Poster Mengapa Antum Pilih Itu Sebagai Iklan Poster Slogan Jadi Antum Pilih Kemudian Antum Jelaskan Kemudian Tugas Dikirimkan Ke nomor Ana Yang Seperti Biasa Batas Akhir Pengumpulan Ingat Batas Akhir Pengumpulan Adalah Pada 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 Jumat Pukul 22 Besoknya Jam 10 Malam Terakhir Anak Akhirin Pembelajaran Hari ini Dengan Lapas Alhamdulillah Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah